Intro Seberapa penting sih brand image dari sebuah tim itu Atau dari sebuah organisasi ini Dijaga apakah sebesar itu Kok sampai istilahnya kan gini kan There is a lot of option yang bisa dilakukan Supposed to be Gitu kan Kalau umpamanya nih Nah untuk menjaga brand image tersebut Apakah terminated dengan nuansa merah Terus foto di hitam putih Karena itu necessary to do I don't know I think it depends on the person Necessary ya I don't think anything is necessary Karena there is probably Ada argumen juga untuk gak di cut Karena ini kan private matter Tidak ada apa-apa yang harus dilakukan secara profesional Tidak ada apa-apa yang harus dilakukan sebagai pemain Karena mungkin kemarin tuh beneran booming banget dan Evidence nya kayaknya memberatkan pihak sebelah Jadi mungkin buat mereka ini bukan sesuatu yang Evos juga Semua tim kan beda ya image nya Jadi mungkin untuk Evos sendiri Emang Evos gak mau istilahnya Ada urusan dengan ini dan daripada ribet Mungkin gue kata aja gitu Again the manner of the item putih Tulisan merah besar Is it necessary? I don't know it's just graphic design I think Okay It's just graphic design It's just graphic design Ooh, alright Okay Tanya editornya kenapa dia begini Jangan-jangan itu editor baru Iya Yang dibilang kemarin Katanya Evos gak punya coach baru gak punya player baru Edennya editor baru Ternyata Bukan yang ngontik deh Ya makanya kan Dimiringin aja ya Dimiringin maksudnya Nah kalau dari Dari boom esports sendiri Kogari Apakah ada perjanjian tidak tertulis Atau istilahnya ini yang kita sebut dengan gentleman agreement gitu Di dalam organisasi boom gitu kan As a whole organization gitu kan Tentang masalah hal-hal seperti ini Like If you do something wrong outside Your duty as a player Kayak umpamanya contoh nih contoh ya Contoh kayak tadi selingkuh ketauan Atau apa gitu ya Something-something yang memang tidak terkait dengan Iprahnya sebagai seorang players gitu Ada gak sih Kayak sanksi yang bakal diterapkan Ataupun gimana dalam kontrak atau apa gitu Di boom esports itu sendiri I think dalam kontrak tuh Menurut aku semua tim juga pasti ada pasal yang mirip lah ya Mungkin beda-beda sedikit Tapi kurang lebih bahasanya sama Which is ya Talent-talent kita yang kontrak sama boom gitu Harus menjaga nama baik boom Dan keep a good image of boom Nah Ini kan again Subjektif Image good image tuh Apa sih gitu Maksudnya kayak Private stuff ini kan Kayak aku bilang Asal gak kelewatan gitu loh Ya kita kan juga Adalah version of drama in the past And Talent-talent pun Di esports sebenarnya banyak kan drama Ini bukan pertama Cuma kayak ini kan beneran sampe Ada video lah dan lain-lain dan Mungkin karena faktornya juga dua youtuber yang lumayan besar ya kan Yang satu adeknya youtuber terbesar di game Yang satu Baru keluar dari Ya kasus yang dia alamin Terus Just everything Added into one Jadi Buming banget gitu loh Mungkin aku bilang Mungkin kalau Aku di posisi Efos Aku gak bisa jawab Cuman aku mungkin juga bisa ngelakuin hal yang sama Karena emang kemarin tuh istilahnya Matchnya udah terlalu Very bad lah ya Jadi bilang begitu lah Angkepan netizen itu sangat bad Jadi Mungkin aku harus ngambil tindakan yang sama Cuman dari aku juga dari awal Seharusnya tuh hal begini Di keep private aja gitu loh Jangan Jadi di story Di share Di story and stuff gitu loh Kan Kayak aku bilang Mungkin karena faktor juga masih pada muda ya Ya dong kan baru Ya maksudku Kamu pacaran kan Kadang-kadang itu berhasil Kadang-kadang itu tidak Itu Kamu tahu Dengan age Aku pikir kamu mulai merasakan ini Mungkin nih karena masih Sama-sama muda ya Mereka jadi Panas Jadi Ngeshare Private stuff in story Iya Tapi Aku ingin Untuk Well Aku mencoba Aku ingin memberitahu semua pemain Pertamaian 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 Jangan dibawa-bawa Keprofesional Dan Seperti 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 Pertamaian Pertamaian Dan ada Pertamaian Yang Tidak Sebenarnya Tidak tahu Karena Kita Pertamaian Pertamaian Jadi Aku pikir Pro Pertamaian Harusnya Karena Karena kan Pertamaian Ini Pro Pertamaian Influencer Dan Seperti You guys Have a lot Of fans Apalagi Kita ngomong Sekarang Yang In the specific case Ini kan Mobile Legends Ini kan game Game yang Majority Groupnya itu Yang 14-18 Jadi Ini adalah fans You have an obligation As a pro player As an influencer To Set a good standard Untuk mereka Jadi Sebisa mungkin Ya You know Sebisa mungkin Di public Ya You show That you are A good role model Something as simple Ini mungkin Rantur dikit lah Cuman Tapi simple Like smoking A lot of pro players Can actually smoke Tapi as much as possible In media Or in stories We don't show that Right Karena we don't want to Teach the younger kids Untuk smoking Yes Exactly So It's similar to the same You want to do Bad stuff You want to drink You want to Sleep around Oh shit Sleep around Yeah Langsung Sleep around Whoa Tiba-tiba Tiba-tiba Hey Jadi pape Pak produser Bapak produser Bapak produser Tolong dong Dibajak gila Ini Langsung Apa ini Lo tau gak Barusan Dengkel gue lemes Tumpah Gue gak boong Itu gue Tumpah Ya Allah gue tuh punya asam lambung Tolong lah Jangan diginiin Tolong Gue habis kopi Ya Allah Asabasim Kaget cok Sumpah Ya Allah Temen-temen Tadi mungkin sudah mendengar sedikit Dari Kok Gari Ya Kok Gari Ongko Kalau What in private Ya Lo Gimana temen-temen Mau Share something Gue gak Gak mohon Ini deh Gue tadi ada baca komentar Suaranya pecah banget Sebenernya itu gak pecah Emang Gari itu kayak gitu Mungkin yang belum kenal Yang belum pernah ngobrol Agak suara becek-becek Gimana gitu kan Gitu Kok Gari emang seperti itu Suaranya berada Bukan maksa Lo belum tau aja Kalau boom tanding Suaranya Suaranya tuh dari ujung ke ujung Bisa Itu gak linecaster Itu Gue pernah Waktu jamannya Kok Gari Nemenin boom Di backcraft game prime 2017 Nah itu Suaranya setengah Wall kedengaran Bener Bener Halo mas Ibnu Ada mas Ibnu Ada tuh Halo mas Ibnu Apa kabar Halo mas Halo mas Halo mas Ibnu Apa kabar Luar biasa Saya denger-dengar Tadi ada Ada event-event Yang lucu-lucu nih Iya Ini 2021 Katanya di tahilan ya Katanya Gue gak diajak Katanya saya Bakal dikasih Porsi media aja Oke Kita akan langsung Invite lagi Kalau begitu Berdua nih Langsung Sudah tergabung bersama kita Ada Pak Ape Dari RRQ Dan juga ada Kogari Dari boom e-sport Kita invite lagi Inilah dia Jeng-jeng Nah Selamat datang Welcome Welcome back Aduh Aduh Sehat-sehat semua Sehat semua Pak Pak Ape Selamat Pak Atas Rilis MDL roster Selamat Pak Saya melihat Wajah-wajah fresh Semoga empat besar Semoga Semoga mendapatkan Yang ditargetkan ya Pak Ape Ameen Semoga nanti ini Pak Ini kan KB kosong Pak Gak pengen diajak-ajak Jadi apa ini Ditebak Ditebak dong Saya jujur aja Saya capek Emang anak revival Ditolakin terus Parah-parah Eh Parah-parah Tanah revival VOLVA ya Pak VOLVA ya Pak VOLVA ya Pak Parah-parah Tanah revival Gila VOLVA VOLVA Gila-gila Bukan saya Saya belum Kalau gue sih Kalau ditawarin Mau sih Pak dengerin Pak Sekarang ngomong begitu Pak Sekarang ngomong begini Pak Kemarin-kemarin Pak Saya tahu Halo Doraemon Pesan mesin waktu boleh Saya pengen lihat VOLVA Waktu nolak Pak Ape Oke kita back to the topic nih Pak Ape Tadi kita sudah bahas-bahas sedikit Bersama Kogari dari BOOM Esports Tentang ya Masalah yang sekarang Lagi rame nih Gitu loh Masalah Hartman Masalah Hartman Seharusnya Apa namanya Pak Hartman juga Ikut bergabung sama kita Mungkin tapi belum Belum cocok waktunya Cuman Ada info nih tadi Dari Pak Hartman Dan katanya Pemutusan itu Sifatnya Mutual 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 Jadi tidak sepihak Sudah ada pembicaraan Dari kedua belah pihak Dan keluar Keputusan seperti itu Nah Yang Aku pengen tanya-tanya Ke Pak Ape nih Pak Ape Dengan kasus Yang Seperti ini Kalau dari perspektif Pak Ape Sebagai CEO RR Kini Pak Ape Kayak gini Gimana boleh minta pendapatnya Enggak Pak Yang pertama Dengan kasus ini Saya sadar ya Apa itu Pak Bahwasannya Transasi itu lebih Dihargai Dibanding prestasi Nah Oh Jadi Oh Saya paham Tadi Tadi siang kan Cumpet ngobrol sama Donkey juga ya Saya bilang sama Donkey-Dongkey Kamu juara dunia Reaksinnya sampai Segini gak sih Tapi kagak Dia juga target Terus saya bilang Saya juga RR gitu kan sering ya Bawa merah putih kan Juara dunia gitu ya Khususnya tim Point Blank misalkan Point Blank Terus MPLI kemarin MPLI Ini kita mewakilkan aja Kenapa tiba-tiba berhenti Karena Point Blanknya udah pernah juara dunia Point Blank Untuk tim-tim yang lain juga Saya yakin kan Apa Pernah bawa merah putih Maksudnya Itu merupakan kebanggaan kan ya Bener-bener Semua pecinta e-sport Di tanah air Tapi Melihat Apa ya Responnya gitu Lu kayak Wah Ini kok Lebih besaran yang ini Sampai kolom komentar ditutup Tapi Buat saya sih Itu ya satu hal Saya sadar kayak Wah ini exposure-nya luar biasa banget Gitu loh Ada tim yang setengah mati Kayak Gary Sampai sewa anak Brazil Segala macem Buat Sembangin brand Kok Keluar Kalau CEO-CEO ngomong Begini bahasanya coy Kita yang Karyawannya deng-dekat Mereka 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 sih Ketawa Kita gak tau Kita ini Aman gak ya Aman gak ya Kaki kanan saya mati rasa Ini setengah jam Balik lagi ke topik ya Kalau Kalau pendapat saya sih Sebenernya Jujur aja ya Dari Saya ngeliat ini lebih ke arah Kenakalan remaja Jujur ya Ya Ngomong Kenakalan remaja Kayak Ada Ada orang yang pacaran Terus Ada masalah Ya kan Terus Berantem Terus ya ada temennya Ya backstab Dan lain-lain Itu kan sebenarnya Rana privat ya Rana pribadi Menurut saya Karena tidak ada Tidak ada pelanggaran hukum Nah Tadi Tidak ada pelanggaran hukum Tidak ada pelanggaran hukum Tidak ada pelanggaran hukum Betul Tidak ada yang Apa ya Yang Yang bermasalah kan ada tiga pihak ya Jadi Saya pikir Saya kaget juga sih Maksudnya sampai Sampai Keumbar Satu Dan kedua Responnya tuh kok jadi Kayak Ini loh Jadi kayak Mereka ini Manusia-manusia ini tuh Kayak Kayak kagak layak hidup gitu loh Kayak Mendingan mati aja gitu Kayak Serem banget sih itu Bianus ya Saya ngeliatnya Ada 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 semacam hukuman sosial gitu loh Yang 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 saya tadi Apa Baca Story-nya Volvo Ya kita gak tau loh Yang sebenarnya terjadi itu apa Kita gak tau loh Harus dilihat loh Yang dapet banyak benefitnya siapa Yang Yang mungkin karirnya hancur siapa Maksudnya Kenapa Kenapa yang hal-hal kayak gini Kenapa gak Diselesaikan baik-baik Terus yang Yang ketiga Itu Saya Sangat-sangat Menyayangkan Cara komunikasinya Saya tadi di Apa ya Di challenge Kalau gak salah Lagi sempet nanya Kalau itu apa gimana ya Kalau siapa gitu Nanya saya Saya bilang Oh gak ada 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 Salah satu CO Besarlah Dari brand Challenge saya Kalau itu terjadi Ketimu gimana Kayak dia bilang Saya bilang Ya Saya Saya Pertama Saya akan Coba Tenangin Masanya dulu Karena Buat saya Kemarin malam itu Kayak Kayak kerusuhan gitu loh Kayak kerusuhan online Tau gak sih Pernah Lihat kerusuhan gak sih Tapi online Pernah online Pernah Sering Bar-baranya Bar-baranya luar biasa Dan buat saya Kayak Keluarkan dia Kok gak Kita bakar semua Ya udah Akhirnya Kalau dari Analoginya Evos Evos bener-bener keluarin gitu loh Nih Makan nih gitu loh Saya kayak Aduh Ini kok Begini amat gitu loh Memang ada Ada kesempatan ya Ada mutual Segala macem Tapi kalau gak ada yang trigger Kan gak mungkin Yang nomor satu adalah Yang harus Di Di educate itu Bahwasannya Bahasannya lebih karena Oke ini sedang kita pelajari Sedang kita tenangin Ada masalah apa Dan lain-lain gitu loh Dan Apakah Sponsor banyak yang marah Sponsor banyak yang keberatan Karena Itu kejadiannya Cepet banget loh Dan 24 hour Tiba-tiba viral Semuanya Sampai di twitter Trending dan lain-lain Dari satu sisi aja gitu loh Dari satu sisi Meskipun itu benar Meskipun Satu pihak ini benar Yang satu pihak ini salah Apakah harus diubar Dan harus Mereka menghadapi Sekarang yang namanya Sanksi sosial Buatnya itu Oke Itu Gak bermaksud Membeli siapa-siapa Kalau misalnya Di challenge Ke Saya pun Kalau misalnya Pada pemain Saya kayak gitu Saya akan Saya akan Saya akan ngomong apa adanya Ya kita akan investigate Segala macam Sorry atas kekacauan ini Kita Komunikasi sama Talentnya Sama yang bersangkutan Dan Ngedengerin gitu loh Kayak duduk dulu bareng Kayak tenangin dulu gitu loh Calm down Ya kan Di filter Netizen Atau Kan Apa Dari tim Eves kan juga Influencernya banyak ya Talent-talentnya banyak ya Maksudnya Kalau misalnya Kalau misalnya Gak bisa tenangin masa Gak bisa tenangin pengikutnya Saya pikir Ya buat apa Punya influencer banyak-banyak juga Ya ditenangin dong Pelan-pelan Kasih statement Yang nyejukin Yang bikin adem Habis itu Terserah Setelah 2-3 hari Misalnya Ada keputusan Oke Kita gak bisa bareng lagi nih Ada say thank you ya Buat Udah Bela Timnya Di kompetisi Segala macam Good luck Berdar Gitu loh Karena ada sesuatu Dan lain hal Kayaknya gak bisa bareng-bareng Buat saya tuh Lebih Buat saya tuh Lebih Lebih Proper Bahasanya Ya Saya sayangin itu aja Di luar Daripada Oh ini bandel Apa segala macam Enggak juga sih Kalau menurut saya Ya itu Anak umur 20-an Lagi Mencoba mengeksplore Jati dirinya Dan lain-lain Ya Itu pribadi sih Kalau menurut saya Saya gak Gak kepengen terlalu Banyak ke arah sana Oke heard Jati dirinya Jati dirinya